Pesatkuasa Hukum AG datangi di Treskrimu Polda Metro Jaya Jakarta seusai peningkatan status AG dari saksi menjadi pelaku penganiayaan. Hal ini dilakukan untuk menanyakan kelanjutan langkah hukum ke depannya. Polda Metro Jaya kini menaikkan status AG yang merupakan pacar dari Mario Dandi, pelaku penganiayaan terhadap Kristalino David Letumahina atau David Ozora Letumahina. Sebelumnya AG berstatus saksi kini berstatus pelaku penganiayaan setelah dilakukan penyidikan. Dalam hal ini pihak kepolisian menyebutkan pelaku tidak bisa disebut tersangka dikarenakan masih di bawah umur. Alasan kepolisian menaikkan status dari saksi menjadi pelaku dikarenakan AG tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, serta dilakukan pemeriksaan melalui CCTV yang ada di TKP dan jejak digital chat antara AG dan David. Dalam hal ini kuasa hukum AG mendatangi pelayanan perempuan dan anak di Treks Rimu Polda Metro Jaya guna melakukan konsultasi untuk menanyakan kelanjutan langkah hukum ke depannya. Hari ini kita sebenarnya mau konsultasi terkait peningkatan status kemarin, karena ini terkait dengan anak, jadi kami harus berkoordinasi dulu dengan pihak penyidik tentang kapan dan bagaimana proses ke depan lanjutannya. Tadi penyabaran dari penyidik atau itu bagaimana? Nanti kita lagi mau tunggu panggilan dari penyidik untuk pemeriksaan anak ini sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Tanggalnya belum dipastikan? Nanti kita tunggu panggilan ya. Sementara itu konsultan pajak Rafael Alun Trisambodo diduga kabur ke luar negeri. Keterlibatan konsultan pajak yang bekerja untuk Rafael Alun sebelumnya diungkap PPATK dan telah melakukan pemblokiran rekening. Terima kasih.